bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrabbilalamin pada selasa sore hari ini tanggal 29 September 2020 kita bisa dipertemukan kembali di acara Ngopi Maghrib ngaji online pemikiran Islam menjelang Maghrib yang ditayangkan di channel Lentera Umat pada hari selasa ini selamat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemisah Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah sebelum kita memasuki tema apa sih yang akan kita bahas dan siapa pembicaranya saya ingatkan jangan lupa untuk klik subscribe kemudian like, komen, dan share channel ini juga termasuk acara Ngopi Maghrib ini mudah-mudahan kita bisa menjadikan pahala untuk kita semua amin ya Allah ya Allah alamin nah pemisah Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini ini setiap selasa ya untuk edisi selasa maksudnya ini kita akan mengambil tema ini juga masih tema-tema yang berkaitan dengan remaja atau pemuda nah setelah dua minggu terakhir gitu kan dua minggu selasa ya dua minggu selasa terakhir kita mengambil tema remaja yang pertama yaitu remaja dalam optimalisasi perjuangan yang kedua adalah remaja cinta sejarah nah tema kita kali ini juga meremaja juga dan terkait dengan pergaulannya asik banget kayaknya yaitu temanya gaul asik tanpa toksik wah ini juga apa maksudnya gitu kan gaul asik tanpa toksik ini bikin penasaran dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita juga sudah terhubung dengan siapa ini katanya ga mau dipanggil ustad biar lebih muda katanya gitu dan lebih asik katanya mungkin lebih dekat dan lebih meremaja gitu nah yaitu saya panggil Kang aja ya Kang Selamet Patrika SPSI beliau adalah konselor adiksi di Badan Narkotika Nasional atau BNN di Bogor jadi kita sapa dulu nih Assalamualaikum ustad Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Pik sehat kan Alhamdulillah Alhamdulillah gimana kegiat kita udah bertemu dua minggu kemarin ya Alhamdulillah ya dan hari ini kita bisa bertemu kembali dengan tema yang kalau kemarin kita ngebahas tentang remaja dalam optimalisasi perjuangan ini kita sekarang ngebahas tentang gaul asik tanpa toksik ini juga bikin saya penasaran loh maksudnya apa nih gaul asik tanpa toksik gitu emangnya pergaulan kita tuh banyak toksik ya gitu nah iya tapi sebelum itu saya mau tanya ini dulu mau tanya kabar dulu gimana kabarnya disana Alhamdulillah kondisinya masih dalam kondisi sehat gitu ya itu juga memang ya mungkin ada sedikit bahasanya bukan keterbatasan ya memang kondisinya memang kita harus menyesuaikan diri gitu ya ya sekarang juga mungkin pembatasan untuk keluar karena memang ya situasi pandemik ini juga memang perlu kita prepare gitu ya ya kita ga tau ya situasi ya mungkin penyebarannya seperti apa gitu kan karena memang yang penting sebenarnya ya kita berada dalam situasi yang harus adaptif dengan situasi pandemik ini dan tentu ya tadi menjaga diri kesehatan dan sebagainya itu juga jadi hal yang perlu jadi sekarang pun juga ya aktivitas lebih banyak kalau kerja karena memang lingkungannya terbatas saat ini jadi tidak berinteraksi banyak dengan orang di luar nah kalau aktivitas selain bekerja ya seperti ini gitu ya kajian-kajian online baik itu saya yang share atau mungkin mendengarkan share dari orang lain ya Alhamdulillah bagaimana caranya supaya tetap kita tidak dalam akhatian menghadapi situasi ini dengan stressful gitu ya karena yang terbaik adalah ya oke accept the things gitu ya bahwa harus menerima kondisi ini dan kita bisa kok melakukan hal yang lebih baik gitu ya kita masih bisa untuk produktif kita bisa masih bisa memanfaatkan terbatas juga lebih banyak juga mungkin sekarang harus menyesuaikan dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya juga online seperti ini ya luar biasa jadi memang kondisi seperti ini yang memaksa kita untuk membatasi sebetulnya tidak membatasi juga artinya dalam teknologi sekarang kita juga masih bisa terhubung dengan dunia luar ya seperti itu walaupun dalam dunia online gitu kan silaturahmi juga tetap terjaga kajian juga tetap terjaga dan tetap masih produktif gitu insyaallah asik juga nih baik tema kita kali ini yaitu gaul asik tanpa toksik ini saya bingung juga kan saya tadi bilang gaul asik tanpa toksik maksudnya apa nih emangnya yang asik-asik banyak toksiknya gitu nah ustad gimana ustad memandang pergaulan remaja sekarang oke saya buka dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya sebenarnya membahas apa ya tentang remaja saat ini ya kita juga harus punya apa ya mungkin cara pandang yang khas gitu ya karena nanti menyajikan permasalahannya itu kita punya perspektif gitu sehingga akhirnya apa ya kita bisa mungkin memperlakukan remaja atau remaja punya keinginan atau kesadaran yang optimal gitu nah kali ini saya coba membahas tentang pergaulannya karena sebenarnya ini juga saya kaitkan dengan yang sebelumnya gitu ya bagaimana sih mengoptimalkan diri seorang remaja ya bagaimana remaja itu bisa berkembang gitu ya memenuhi tugas-tugas perkembangannya gitu apalagi mungkin kita sebut remaja muslim dia punya tugas perkembangan tuh gitu ya ada tugas-tugas yang memang harus dia lewati dengan baik gitu ya karena di awal tumbuh kembangnya sebagai remaja dia ada sisi dimana ada taklif terhadapnya gitu ya ada sudah keputusan untuk bagaimana mempar tanggung jawabkan perbuatannya nah saya sambungkan dari tema sebelumnya itu pergaulan itu harus asik kenapa harus asik karena memang untuk mencapai tujuan tugas perkembangannya itu dia harus landingnya oke gitu ya harus asik gitu nah hanya kadang-kadang dan bahkan mungkin kalau kita lihat sekarang gitu ya banyak sekali remaja-remaja muslim gitu ya muslim-muslimah gitu ya yang justru malah akhirnya mendapatkan pergaulan asik tapi berujung pada toksik asiknya menurut mereka gitu ya nah dan tentu juga kita akhirnya melihat fakta-fakta yang begitu luar biasa akhirnya fase manusia dengan rentang waktu yang cukup singkat tapi akhirnya menyebabkan apa ya istilahnya permasalahan di fase berikutnya gitu ya di kehidupan dewasanya sehingga akhirnya remaja ketika sudah menghadapi permasalahan di usianya ya itu mereka akan menghadapi kendala di kemudian gitu ya di perkembangan berikutnya nah kita akhirnya sepertinya perlu gitu ya untuk menyajikan definisi toksik itu seperti apa sehingga akhirnya kita jadi aware gitu ya kita jadi sadar mungkin remaja jadi lebih sadar kira-kira jangan-jangan nih gaul gue itu so kece so gaul so asik gitu so gaul gitu ya kalau bahasa sekarang ya tapi ternyata lu akhirnya gitu ya masuk ke dalam jebakan-jebakan yang akhirnya menjerat hidup yang bermasalah dan masalahnya mungkin jauh lebih kompleks dibandingkan masalah orang-orang dewasa gitu ya dan dewasa kekinian kita bisa melihat gitu ya berbagai hal yang akhirnya terjadi kepada remaja yang kita harapkan sebagai generasi penerus ini akhirnya kita tidak mempunyai garansi yang baik nah bermula dari apa ini sebenarnya saya coba tarik istilah kekinian ya dengan toxic-toxic itu sudah rame misalkan toxic relationship misalkan kalau di dalam hubungan pasangan atau rumah tangga gitu ya atau dalam ada lagi toxic friendship yang ini mungkin akan lebih banyak nanti kita akan gali bagaimana sih sebenarnya toxic di dalam persahabatan misalkan karena remaja mau gak mau mereka punya kelompok sosial tertentu yang mereka harus pilih dan mereka bisa apa ya istilahnya encourage bisa bisa berkembang dengan itu gitu ya karena kalau mereka tidak memiliki definit pergaulan mereka akhirnya akan terbawa arus kepada situasi buruk gitu ya di dalam pergaulannya jadi hal ini sebenarnya kaitannya bagaimana mengoptimalisasi remaja tetapi dalam situasi dia mendapatkan sesuatu yang bisa mengembangkan dirinya melalui proses interaksi dengan lingkungan sosialnya jadi nanti mungkin lebih banyak akan kita bahas seperti apa pergaulannya bagaimana toksik-toksiknya gitu ya sehingga akhirnya racun-racun itu sudah mudah akan mudah diidentifikasi sehingga akhirnya pilihannya oke walaupun mungkin gaul dengan orang ini asik tapi konsekuensinya akan oh ya kalau saya gaul dengan orang yang seperti ini dengan perilaku perangkat perilakunya begini konsekuensinya akan seperti ini sehingga akhirnya akan ada kesadaran minimal bagi remaja untuk oke saya akan mungkin interaksinya hanya secukup dimandangnya saja gitu ya di apanya saja selebihnya ada perilaku-perilaku yang memang tidak mesti harus diikuti karena memang dia akan sadar akan goals gitu ya akan ada tujuan hidupnya dia sedikit saja saya singgungkan bahwa kadang-kadang mohon maaf di remaja pada umumnya situasi saat ini keengganan untuk mencapai pemikiran yang bisa dia maknai itu apa ya istilahnya besar gitu ya jadi yang penting terjadi saat itu asik menyenangkan gaul merasa diafru diakui oleh teman-temannya gitu ya dan itu yang menjadi satu perilaku yang sangat ya singkat gitu ya akhirnya apa anak-anak remaja sekarang ini minim mencermati akan konsekuensi gitu ya nah mungkin kita harus sadarkan dulu ya bahasanya tapi ya juga memang butuh kesabaran ekstra gitu ya dengan apa dengan remaja saat ini karena ya kemarin di pertemuan sebelumnya saya juga katakan bahwa remaja itu kan sudah mau mengindependensikan isi bahasanya keren banget ya mau untuk memandirikan dirinya gitu ya untuk mengambil keputusan dalam bersikap gitu ya tetapi pada proses pengambilan keputusannya ini kadang-kadang ya tergantung kepada isi otak yang sangat singkat tadi gitu ya kadang-kadang ya terjadi begitu saja ga mau diatur-atur dan sebagainya ini mungkin nanti kita akan sharing lebih banyak kankrik ya terkait dengan pergaulan yang asik di kalangan remaja namun juga tanpa menyebabkan dia terjebak dengan toksik nah baik justru itu yang ingin saya tanyakan maksudnya gaul asik jadi kan memang pergaulan ini juga sedikit banyak itu mempengaruhi terhadap pertumbuhan atau perkembangan para remaja itu sendiri dan kalau misalnya gaulnya banyak toksiknya itu juga berakibat terhadap pertumbuhan atau perkembangan remaja itu sendiri nah jadi sebetulnya ini toksik-toksik itu seperti apa gitu toksik-toksik itu seperti apa dalam pergaulan remaja sekarang ini yang harus kita pahami apalagi untuk remaja-remaja adik-adik kita misalnya kan begini ya ini sebenarnya istilah sekarang itu menarik gitu ya ditarik dari istilah-istilah fisikal gitu ya ya kan kayak misalkan racun gitu ya toksik itu ya apa sih dampaknya gitu ya racun itu kan merusak ya kalaupun ini bisa korosif bahkan bisa mematikan nah istilah ini kan ditarik menjadi satu hal yang bisa dimaknai untuk juga perilaku ya untuk kehidupan psikologis maupun juga perilaku orang nah artinya ya ketika manusia berperilaku bahkan dalam interaksi dia ya pergaulan dia atau ya tadi hubungan dia dengan yang lain itu ternyata situasi interaksinya ini bisa menyebabkan permasalahan gitu ya bisa menyebabkan ya dampaknya bisa besar gitu ya baik itu kendala-kendala emosi misalkan ya nanti akan terkuras misalkan menyebabkan orang itu jadi apa kendala emosional misalkan jadi mudah marah gitu ya atau mungkin punya kekesalan dengan itu terus masuk ya akhirnya pilihan-pilihan selanjutnya juga pilihan perilaku yang kita katakan buruk ya misalkan ya akhirnya mohon maaf mungkin di dalam pergaulan ya misalkan apa menyebabkan kehilangan kehormatan diri gitu ya bahkan menyebabkan gangguan kejiwaan dari dampak permasalahan yang terjadi misalkan stressful yang akhirnya depresi yang akhirnya juga seseorang bisa melakukan tindakan-tindakan di luar kendali nalarnya gitu ya nah di dalam kalangan remaja saat ini juga banyak ya dengan situasi seperti ini gitu ya contoh misalkan sekarang betapa tidak banyak remaja yang akhirnya mohon maaf terjebak dengan pergaulan yang akhirnya menyebabkan toksik yang besar misalkan saya sebut aja ya di highlight pacaran misalkan ya kan pada dasarnya pacaran itu baik atau tidak jelasnya tidak kenapa saya katakan kenapa tidak karena disitu banyak sekali toksik gitu ya kalau saya istilahkan toksik kenapa betapa tidak anak perempuan misalkan itu harus memenuhi hasrat pasangannya gitu ya laki-laki misalkan entah itu harus nurutin kemana pergi misalkan harus ngedampingi terus dia harus memberikan kasih sayang perhatiannya yang belum tentu dia kasih sama orang tuanya termasuk juga mungkin dia akan terjadi perilaku-perilaku yang harus menggugurkan tanda kutip kehormatannya misalkan dipegang gitu ya terus ya kita tahu mungkin bahkan sampai perilaku-perilaku yang lain gitu ya dan mungkin bisa jadi ya awalnya perjinahan disitu kan gitu ya bagaimana tidak seorang perempuan kehilangan kehormatannya disitu gitu ya dan menyebabkan bisa jadi mohon maaf ya tadi misalkan hamil di luar nikah dan sebagainya gitu ya nah ini kita bisa bicara tentang toxicnya gitu jadi bagaimana sih sebenarnya ketika ada hubungan-hubungan seperti ini bisa menjadi sangat beracun gitu ya nah ataupun juga di yang lain misalkan yang sekarang misalkan apa istilahnya komunitas tertentu misalkan geng motor misalkan betapa tidak gitu ya bukan pada tidak bolehnya bermain motor karena motor itu juga ada sebuah skill gitu ya tetapi ketika mereka gabung di dalam satu bentuk komunitas tertentu misalkan gitu ya kita lihat perangkat perilakunya disitu kalau saya lihat misalkan pernah saya dapat cuplikan tentang video di Sukabumi misalkan tentang bagaimana rekrutmennya geng motor gitu ya sampai malam-malam gitu dan ya maksud saya tuh ngapain malam-malam keluar lebih baik di rumah ngaji gitu ya kalau kita punya standar di sisi yang lain itu kan jadi toksik ya malam-malam gitu harus apa dingin-dinginan terus juga harus kumpul-kumpul dan sebagainya akhirnya misalkan ada pola-pola bully disitu ya atau senioritas junioritas gitu ya dengan tindakan perangkat tindakan fisik yang dikerahkan disitu misalkan harus kalau yang laki-laki misalkan mengasuk deng motor buka bajunya malam-malam lari-lari dan sebagainya bukan kayak pelatihan militer gitu nah atau ya mungkin nanti dengan satu bentuk pengecaman tertentu misalkan nah ini juga sebenarnya bisa jadi sangat kompik nah banyak ya termasuk juga kasus-kasus yang berkaitan dengan misalkan yang saya tangani itu terkait dengan narkoba gitu ya itu kan awalnya dari pergaulan nongkrong-nongkrong gitu awalnya ngerokok-ngerokok gitu ya akhirnya naik lepel gitu nah ketika sudah terjerat dengan apa narkobanya itu merasa jadi emak gitu ya lama-kelamaan dia nggak untuk keluar dari situasi tapi dampak dan konsekuensinya besar gitu ya dia bisa berkonsekuensi dengan hukum gitu dia bisa bermasalah dengan hukum gitu ya dia bisa bermasalah juga dengan kondisi mentalnya dia gitu ya bisa bermasalah dengan apa tadi kesehatan mental termasuk juga kan keseharian gitu ya nah maka ini akan terganggu ya dengan kondisi toksik ini dengan perkembangannya dia sehingga akhirnya remaja di tugas perkembangannya dia kan harusnya banyak tuh yang dia bisa capai gitu ya nah dengan toksik yang sudah dia masukkan ke dalam tubuhnya gitu ya dengan melalui pergaulan-pergaulan yang tadi dia tidak akan mendapatkan satu hasil tumbuh kembang dia jadi optimal gitu ya itu kan jadi kalau kita kaitkan dengan pertemuan yang lalu kita tetap mengoptimalkan oh ternyata toksik itu ada di dalam pergaulan yang itu akan menghancurkan akan menghancurkan optimalisasi bagaimana remaja gitu ya luar biasa begini kak Ustad adakah memang cara apa toksik-toksis ini atau misalnya pergaulan ini justru dipengaruhi dengan cara pandang artinya apakah memang cara pandang seseorang terutama juga remaja itu mempengaruhi arah pergaulannya sehingga boleh jadi cara pandang ini dengan standarisasi dia mengarah ke pergaulan yang seperti ini misalnya mungkin dengan standar yang lain seperti yang Ustadz bilang justru arah pergaulannya itu bisa berbeda nah bagaimana dengan seperti ini terkait cara pandang seseorang apakah itu bisa mempengaruhi arah pergaulannya gitu kan seperti itu mungkin yang bertoksik atau yang tidak bertoksik iya betul sangat jelas ini terkait dengan seperti apa si remaja gitu ya dalam bergaul gitu kan di dalam Islam pun sendiri sebenarnya gaul itu hal yang memang apa dibolehkan gitu ya ini seperti hanya di dalam Al-Quran jadi ini dasar sebenarnya kalau kita melihat bahwa diperbolehkannya kita saling mengenal saling bergaul gitu ya untuk mengetahui satu sama lain nah namun pada proses perkembangannya ya pergaulan ini harus punya ketentuan gitu ya standar nah di kalangan remaja saya tadi bilang bahwa kadang-kadang belum cukup kuat punya pandangan yang baik lantas tapi sudah punya kebutuhan untuk berteman gitu ya punya kebutuhan untuk berteman ini yang memang jadi permasalahan gitu ya jadi remaja sekarang dalam memilih gitu ya mereka menggunakan cara pikir mereka gitu ya memilih pergaulan gitu ya nah di dalam hal-hal tertentu gitu ya ini menyetir lah ya bahasanya cara pandang itu menjadi sebuah setir bagaimana sebenarnya dia masuk ke dalam lingkungan pergaulan yang yang ada kebanyakan adalah prosesnya dia melakukan proses peleburan gitu bukan bergaul akhirnya kan kalau bergaul itu boleh dengan siapa pada titik hal yang memang masih normal gitu ya nah kadang batas hal-hal yang mana pandangnya ya misalkan ya kita juga kan boleh kan mengenal atau berteman dengan mungkin orang yang bahasanya mungkin tidak dalam konteks perilaku baik misalkan cukup mengenal saja tetapi kadang dan atau mungkin banyak gitu ya di kalangan remaja gitu ya itu yang masuk dan melebur gitu ya menjadi bagian dari perilaku gitu nah cara pandang ini kan sebenarnya jadi satu hal yang menyetir gitu ya mengkondisikan gitu oh ini yang boleh saya lakukan oh ini yang tidak boleh saya lakukan misalkan ya nah ini yang apa ya istilahnya perlu dihadirkan di kalangan remaja gitu ya cara pandang yang seperti apa gitu nah kalau jelasnya kalau kita mengomongin tentang remaja Islam ya harus memiliki pandangan Islami ya misalkan bagaimana sih etisnya etikanya atau aturannya atau hukumnya misalkan bergaul dengan lawan jenis misalkan ya dalam konteks misalkan kehidupan misalkan disitu kan ada tuh bagaimana pula memperlakukan orang misalkan ya kan harus dengan etis bahasa yang baik gitu ya bahasa yang cukup santun gitu ya nah coba kita lihat bahwa di kalangan remaja ini gitu ya perangkat bahasanya mereka pun juga ada di dalam kondisi yang khusus gitu ya kalau orang dewasa terus masuk dengan bahasanya orang dewasa di kalangan remaja itu kadang-kadang juga gak diterima gitu nah kita pun juga mungkin sebagai sebagai apa ya mungkin orang dewasa yang masuk ke dalam dunia remaja yang juga kita harus mengerti nih kira-kira tumbuh kembang anak remaja sekarang sehingga akhirnya mungkin secara bahasa komunikasi bahwa kita bisa menyamakan situasinya gitu sehingga bisa masuk dengan itu kadang-kadang juga ini banyak ya toxic-toxic ini ternyata juga hadir daripada interaksi yang terjadi di keluarga misalkan toxic parenting misalkan dimana orang dewasa gitu ya itu juga mengekang gitu ya tidak belum paham bagaimana sebagai seorang orang tua untuk memperlakukan anak remajanya gitu ya sehingga akhirnya ketika keluar dari lingkungan rumah si anaknya ini membawa keinginan toxic gitu ya misalkan dia akhirnya memilih referensinya aduh daripada pusing di rumah gitu ya ibu bapaknya controllingnya luar biasa gitu ya mengekang dan mungkin secara komunikasi kaku gitu ya komunikasinya cukup instruktif gitu ya pokoknya kamu harus begini nurut pulang segini sedangkan si anak itu sudah remaja yang memang cara komunikasinya saja yang harus dibenerin ternyata akhirnya menyebabkan si anak menjawab tidak enak ya akhirnya dia keluar dan bergaul dengan lingkungan pergaulan yang sudah toxic jadi ini dari rumah membawa toxic gitu ya sesuatu yang tidak enak gitu ya racun jadi keluar inginnya akhirnya apa keluar dari situasi yang tidak menyenangkan ketemunya dengan lingkungan yang toxic jadi ini mohon maaf ya ketika lingkungan di rumah itu sudah cukup tidak nyaman itu menyebabkan si anak punya referensi artinya begini kalau di rumah tidak nyaman itu kemungkinan besar toxic toxic yang si anak tidak nyaman ingin keluar dari toxic yang ada di lingkungan rumahnya akhirnya dia keluar eh referensinya ternyata akan memudahkan dia jauh lebih memilih pada toxic toxic berikutnya jadi ini juga penting nih saya agak sedikit menyinggung tentang parenting gitu ya bahwa bapak ibu sekalian gitu misalkan ketika kita memiliki anak yang sudah remaja perhatikan bahwa kita yang harus juga mengubah jiwa kita ya tanda kutip bukan mendudukan apa bukan berarti menghilangkan peran kita sebagai orang tua justru malah akhirnya perlu punya adaptasi gitu ya dengan kehidupan remaja saat ini sehingga akhirnya keyakinannya terhadap orang tua itu kuat dimana si anak tidak merasakan bahwa hubungan orang tua dan anak itu menjadi sangat beracun gitu sehingga akhirnya dia akan mudah untuk memilih lingkungan pergaulan yang juga akhirnya bisa sangat beracun juga jadi apa ya istilahnya tadi ya memberikan cara pandang yang baik kepada remaja untuk bisa memasuki kehidupan sosialnya dia gitu ya itu juga bermula dari keluarga juga Kang Fik betul siapa yang bisa memberikan cara pandang gitu ya ketika si anak saat ini mau bergaul gitu ya karena mungkin bahasanya kalau tidak dipupuk dulu dari rumah orang tuanya yang memberikan pemahaman susah ya apalagi mungkin bahasanya ketika dia sudah kadung bergaul dengan teman-teman yang seperti itu gitu ya jadi saya katakan sangat penting ya cara pandang hanya tentunya siapa nih yang memberikan edukasi siapa yang memberikan pemahaman siapa yang mengajarkan pendampingan terhadap anak remaja saat ini gitu ya itu yang juga jadi PR ya Kang Fik karena akhirnya mohon maaf ya secara umur mungkin anak lewat dari usia anak-anaknya menuju ke remaja nah belum cukup pemberian pemahaman gitu jadi saat keluar yaudah gitu saya menyuguhkan oh ini ada yang pacaran wajar dong saya sudah remaja saya sudah tertarik yaudah pacaran karena perlakunya umum gitu ya sosialnya begitu gitu ya nah termasuk juga ya saya pikir saat ini kita sedih ya melihat kondisinya remaja gitu mereka dihadapkan dengan situasi pilihan yang berbagai pilihannya itu toksik gitu jadi mohon maaf kalau mau ngaji nanti istilahnya langsung dipersepsi hati-hati ngaji gitu ya jadi anak belum apa-apa sudah mendapatkan situasi sosial yang cukup toksik juga gitu ya nah ini saya katakan bahwa oke artinya perlu gini ya perlu penjabaran terkait dengan si anak itu mau gaul gitu ya oke gaulnya cukup ditanyakan aja kira-kira temenan yang seperti apa gitu ya dia pilihannya sudah cukup benar atau tidak gitu ya nah nanti kita juga pilihkan kira-kira apa istilahnya ketika anak ingin baik ya kita akhirnya kasih apresiasi dulu jangan langsung negatif gitu ya karena bingung saya katakan saat ini remahnya bingung gitu ya coba deh untuk kajian sejarah gitu ya itu di persepsi apa sejarah Islam itu dipersepsikan buruk gitu ya eh malah hip-hop dan apalah yang berbau Korea itu dijadikan panutah gitu ya dia semakin orang ter apa ya ter terdorong untuk itu gitu ya apalagi mohon maaf ya kita lihat gitu ya mereka kan dengan tontonan hip-hop dan sebagainya itu kan ga ada beban gitu artik joget-joget tari-tari nyanyi-nyanyi dan sebagainya sedangkan tadi saya bilang bahwa remaja ini dia di dalam Islam itu sudah harus mempertanggungjawabkan amal perbuatannya gitu ya kan kebayangnya harus ibadah gitu ya dan sebagainya gitu ya itu kan tugas bagi dia gitu kadang-kadang ketika mereka tidak cukup kuat gitu ya tidak cukup kuat untuk mendapatkan pemahaman yang benar dengan Islamnya sehingga akhirnya mereka tidak mampu memaknai itu gitu ya jadi yang seneng-seneng aja yang dimaknai asik gitu tidak ada beban gitu ya kalau ini kan cuma mengorbanin kuota doang nonton dan sebagainya tidak ada beban ini pun juga problem ya yang betul sangat kuat dihadapi saat ini sehingga akhirnya ketika keluarga yang mungkin ingin punya aturan nilai yang akhirnya diberikan kepada anak remaja akhirnya anak remajanya sudah nolak karena memang apa ya istilahnya sudah cara komunikasi orang tua dengan anak cukup mungkin kurang tepat gitu ya di sisi anaknya sendiri gitu ya ketika dia sudah gabung dengan lingkungan sosialnya yang begitu dia akan merasa diakui gitu ya dan sering saya pernah tuh mendapatkan apa ya curhatan gitu ya karena kebetulan memang saya juga mendampingi orang tua gitu ya itu banyak sekali ya curhatan-curhatan ketika memang oh kenapa ya anak saya tuh padahal awalnya anaknya baik mau pesantren dan sebagainya misalkan ya ternyata pas di rumah akhirnya hanya main game saja nah mungkin ini banyak ya terjadi pada situasi dimana keluarga atau orang tua cukup kaget ketika si anaknya beranjak kepada usia remaja gitu ya kok anak saya jadi susah dikendalikan gitu ya kok anak saya jadi maunya sendiri gitu ya gak mau diatur-atur malah bentak-bentak dan sebagainya nah ini pertanda bahwa memang apa ya istilahnya kita harus paham dulu dengan kondisi remaja karena kasihan gitu ya kalau misalkan si anaknya sudah terlanjur memilih pergaulan yang toksik itu bisa merepotkan keluarga juga gitu ya dan akan mengalami satu problem besar di keluarga nah Kang Fik untuk sementara saya coba akan jelaskan ini beberapa hal yang mungkin apa ya istilahnya bisa di apa ya istilahnya bisa dinilai sama remaja gitu ketika dia sudah bergaul nih sama teman-temannya gitu ya yang pertama adalah toksik itu menyebabkan kadang-kadang menyebabkan ketidaksadaran bagi remaja karena memang dirasakan racunnya itu manis gitu jadi bukan hanya madu yang manis kan dan salah istilahnya kalau racun itu selalu pahit gitu ya kadang-kadang racun itu berbuka manis dulu gitu ya toksik itu berbuka manis dulu ya ya sepertinya kita melihat bahwa saat ini remaja ditarik dengan situasi K-pop misalkan apa apa drama apa namanya kalau ini tuh drama-drama Korea gitu ya itu kan manis ya menampilkan situasi yang oh kebayang dong apa istilahnya memperlihatkan dunia pergaulan dimana ada opa-opa ganteng gitu ya gitu ya dengan perangkat stylenya gitu ya atau yang mungkin perempuan-perempuannya yang akhirnya ditampilkan dalam bentuk cantik gitu ya dengan stylenya dan sebagainya gitu ya itu juga awalnya kan manis gitu termasuk juga mungkin sama dengan dengan misalkan pacaran misalkan pacaran itu jangan salah loh gak ada pacaran yang bermula dari sesuatu yang pahit gitu ya pasti bermulanya selalu dari angin surga gitu ya dipujil di apa lah gitu ya selalu di di apa dulu gitu ya diberikan manis-manisnya dulu tapi ternyata behind screennya adalah racun sama juga dengan narkoba gitu diawali dengan ada seseorang yang mungkin penasaran akhirnya temennya ngasih apa teknik selling ya teknik apa teknik jualan gitu ya ini coba dulu aja dari pada kamu pusing-pusing kan begitu ya semua akhirnya berangkat toxicnya itu tidak selalu berbeda dari hal yang pahit ya jadi perlu diingat bahwa di kalangan remaja yang kita katakan toxic friendship gitu ya itu tidak selalu baik di awal bisa jadi adalah manis gitu nah hanya harus kita perhatikan bahwa remaja itu harus punya kesadaran di posisi seperti itu apakah dia menjadi bermanfaat atau dimanfaatkan ya ini yang yang jadi penting ya karena kadang-kadang mereka tidak tidak sadar bahwa mereka dalam kondisi dimanfaatkan ini jadi harus keluar dalam kondisi seperti itu jadi pergaulan Islam pergaulan Islam itu tidak memanfaatkan orang tetapi menjadi bermanfaat beda ya menjadi bermanfaat nah ini akhirnya kita juga akan meng-sparasi kalau di dalam bahasa umumnya ada bully ada buddy gitu ya jadi toxic ini biasanya nanti akhirnya berhubungan dengan bullying gitu ya ada satu titik dimana satu pihak yang lain mendominasi yang ini gitu ya kita bisa melihat gitu ya betapa tidak gitu ya anak-anak sekarang apalagi remaja ketika dia sudah gaul di dalam kelompok sosialnya dia merasa bahwa ada dominasi dari pihak kelompok sosialnya gitu ya betapa tidak gitu ya anak-anak remaja itu susah untuk keluar dari kelompok sosial yang buruk itu karena memang mendapatkan ancaman dari sebelumnya gitu ya dari orang-orang dewasa atau orang-orang yang lebih senior di kelompok sosialnya gitu ya jadi ini satu kedua harus mengidentifikasi bahwa perilakunya itu selalu akan berperilaku buruk ya misalkan jadi dia dari satu perilaku buruk satu melebar menjadi satu perilaku buruk yang lainnya sehingga akhirnya toxicnya ini semakin susah untuk keluar dari situasi itu gitu ya ya kebayang kalau yang sudah pacaran sudah ketemu sayangnya terus misalkan wajar dong saya pacaran akhirnya saya belajar saya jadi bersemangat gitu kan itu kerasa banget ya semakin satu gitu kan iya dong dia selalu mengingatkan saya kalau saya belum makan gitu kan waduh dia akhirnya terombang-ambing perasaannya ya jadi itu tetapi hati-hati bahwa dia tidak sadar bahwa kesehariannya akhirnya harus jadi negatif jadi harus selalu bersama gitu ya dengan pacarnya atau bahkan mungkin kita jarang jarang diketahui gitu ya bagi yang pacaran itu sebenarnya mereka itu dalam konteks mempertaruhkan dirinya kenapa mempertaruhkan dirinya ya gak pernah tahu kan pacaran itu pacarnya karakternya seperti apa orangnya bagaimana dan sebagainya gak pernah tuh mengakses itu yang penting yang yayang-yayangan bebe-be-be-an dan sebagainya gitu kan kalau sudah begitu orang sudah terpengaruh emosinya gitu jadi yang kedua tadi ya selalu bernek dan apa ya istilahnya ini kemudian akhirnya terjebak jadi masalah yang besar gitu ya jadi yang ketiganya hati-hati dengan toxic itu bisa diidentifikasi bahwa dia akhirnya terjebak dengan masalah-masalah yang besar dan kompleks gitu ya pacaran misalkan jadi hamil gitu ya pacaran akhirnya mohon maaf berzinah gitu ya pakai narkoba akhirnya mohon maaf dijerat hukum orang bisa jadi kecanduan gitu ya atau tadi geng motor bisa dalam resiko kecelakaan dan sebagainya misalkan ya termasuk juga di dalam hal-hal lain gitu ya itu bisa menyebabkan perilaku-perilaku kriminal itu juga terjebak dalam masalah-masalah besar K-pop misalkan sekarang seneng-senengnya besok harinya bingung gitu ya belajar jadi tidak jelas gitu ya akhirnya waktunya terjerat dengan itu karena memang mau gak mau hal-hal yang menyenangkan itu bisa jadi adiksi gitu ya bisa jadi adiksi kecanduan gitu ya game misalkan ya ya awalnya suka tetapi lama-kelamaan kan berulang gitu ya apalagi mohon maaf sekarang kan game online itu mainnya gak sendirian gitu ya dia bergaul juga kan gitu akhirnya ketika merasa ada di-approve dan permainan itu menarik gitu ya ada supporting misalkan ayo dong kamu naikin lagi levelnya beli lagi kotanya nih beli lagi ini-nya beli itu lagi nah itu menyebabkan dia akhirnya terjebak dengan masalah yang besar gitu ya dan tentu karena memang sulitnya keluar dari situasi itu karena sudah sangat enak gitu ya walaupun mungkin dirasakan jadi bermasalah gitu ya itu akan menyebabkan situasi yang kemudian hari akan defresi atau menyebabkan stres tinggi jadi gaul yang mengasihkan itu otomatis tidak menyebabkan gangguan kehidupan kita besar gitu yang terjadi adalah ketika gaul asik itu mau gak mau goals life kita akhirnya capek gitu nah remaja itu kan otomatis dia punya punya tujuan di pas perkembangannya dia misalkan mendapatkan pemahaman yang benar terkait dengan perilakunya dia harus punya orientasi dengan itu dia bisa berkembang itu dengan misalkan belajar mandiri misalkan bisa usaha gitu ya meningkatkan pemahaman agamanya atau mungkin tugas-tugas umumnya dia menyelesaikan tugas sekolahnya gitu ya dan bukan berarti dengan perangkat tugas itu menjadi tidak menyenangkan gitu ya karena tadi betul apa kata Kang Fik jadi ya memang Kang Fikih ya gitu bahwa tergantung cara pandang akhirnya nah cara pandang ini kan yang akhirnya juga menyesuaikan emosinya kan gitu ya kalau cara pandangnya kemana maka rasa senang pun juga mengikuti gitu ya jadi kalau kita lihat saat ini ya betul cara pandang itu harus dibenahi dan tentunya juga ada tugas kita bersama untuk bagaimana menanamkan cara pandang yang benar dengan apa remaja saat ini gitu kan jadi banyak emang emang menarik ini masa remaja itu kan sebetulnya masa yang sangat khas masa dimana katanya itu mencari mencari jari diri kira-kira kalau dilarang malah ngeyel berarti disini seperti yang sebelumnya ada pola komunikasi misalnya larang ini larang itu mungkin gak bisa berarti kan memang ada pola komunikasi kusususus karena kembangan ini masa masa pertemuan yang sangat khas komunikasi ini seperti apa yang harus dilakukan pada remaja sehingga selain misalnya cara pandang oke ini bisa jadi sangat menjadi tips ya walaupun akhirnya mungkin pada situasi-situasi tertentu bisa jadi sangat tepat ataupun juga tidak nah yang perlu diketahui bukan menurunkan isi ya atau konten hal yang berkaitan dengan cara pikir jadi cara pikir itu memang mau kalau kita sudah jelas memiliki cara pikir yang benar atau islami kita sebut itu harus disampaikan kan gitu ya walaupun dengan kondisi yang mungkin pahit ya termasuk juga orang tua atau orang dewasa kepada remaja mungkin bisa jadi akan ditolak dan sebagainya tapi tidak jadi permasalahan adalah menyampaikan kontennya yang jadi permasalahan sebenarnya kan tekniknya saja ya teknik menyampaikannya gimana gitu ya jadi kita harus tahu bahwa remaja itu karena dia tadi saya bilang bahwa ada di tumbuh kembangnya ini secara naluri ya atau secara apa ya secara fitrahnya memang dimana dia itu sudah punya keberfungsian berpikir sehingga akhirnya mau gak mau ini pun juga menjadi kemampuan dia untuk menjadi mandiri ya artinya mengambil keputusan itu atas sikap dia sendiri nah di saat itu peran orang tua kadang-kadang adalah dalam kondisi yang memang orang tua itu stereotypingnya itu adalah harus dituruti gitu ya ya kan namanya anak harus menurut orang tua itu kan secara arulnya tetapi bagaimana supaya orang tua itu dituruti anaknya berarti ada kemampuan orang tua itu adalah dalam cara menyampaikan gitu ya cara komunikasi satu adalah kita sering tidak menemukan bagi saya saya sering menemukan banyak sekali keluarga atau orang tua atau ayah terkhusus kan dia tidak terlalu banyak menggunakan waktu-waktu dengan si anak dalam situasi tumbuh kembang dia sebagai remaja gitu jadi interaksinya juga cukup hanya say hi dan sebagainya ini problematik maka mungkin bisa jadi di kesehariannya mungkin orang tua gitu ya minimal ada waktu-waktu yang bisa di cage oleh anak remaja itu menjadi waktu yang berkualitas misalkan sebelum berangkat kerja ayahnya menyapa dulu gitu ya atau mendoakan dulu anaknya sehingga akhirnya mendapatkan ritual-ritual yang baik kan mungkin kalau apa ya istilahnya di dalam Islam itu penting jadi itu kan berkelanjutan ya tumbuh kembang itu dari anak ke remaja hal-hal yang simple pun juga sebenarnya bisa sangat berkualitas misalkan kalau ayahnya ngajakin anak sholat subuh bersama itu kan quality time sebenarnya ya termasuk juga mungkin pagi-pagi sarapan bersama gitu termasuk juga mungkin ayahnya memperlihatkan doa untuk anak-anaknya gitu ya memperlakukan kehangatan di keluarganya gitu ya atau ibunya juga melakukan begitu misalkan ini juga hal yang penting kedua akhirnya ketika si anak naik ke tumbuh kembang sebagai remaja orang tuanya adalah orang yang paling orang yang pertama dia trust gitu ya karena kuncinya ternyata orang tua dan anak di apa orang tua dan anak remaja itu adalah banyak bermasalahan ketika terjadi untrust gitu ya ketidak percayaan satu sama lain orang tua mikirnya kalau anak keluar itu waduh ga ga sama siapa sama siapa sama siapa gitu ya di sisi lain si anaknya ingin punya keyakinan bahwa dia bisa kok memilih yang benar tapi keluarganya tidak percaya dan disinilah mulai itu interaksinya tidak ketemu komunikasinya selaling tuduh-tuduhan ini kemana aja sih pulang malam kenapa ga nelfon ga gini gitu kan ketika semakin ketemunya tidak percaya semakin disitulah anak punya kehidupan sendiri dan orang tua akhirnya hanya menuntut begitu-begini begitu-begini gitu ya nah maka kuncinya yang pertama terus dibangun dulu trust gitu oke maka bagaimana caranya ya tadi secara rule perannya orang tua bergeser dulu menjadi orang teman artinya mendudukan dulu kira-kira kalau komunikasi dengan anak remaja ditanya dulu D kamu temenan sama siapa aja gitu ya apa kamu kalau main game begini itu sebenarnya butuh waktu berapa lama sih gitu ya sepapa khawatir misalkan kamu terlalu jadi nanti lupa pelajarannya mungkin itu kedekatan-kedekatan seperti ini juga jadi penting ya dengan anak remaja gitu ya jadi untuk membangun trust jadi yang pertama adalah minimal trust dulu gitu ya komunikasi dengan keyakinan kedua tidak dalam artian mungkin untuk anak remaja didampingi dalam bentuk sifatnya ditanya jangan di advise gitu ya kalau di advise terus-terusan kan juga orang akan seolah-olah remaja itu diarahinnya sedangkan tadi kita ketahui bahwa si anak ini sudah mulai independen gitu ya sudah mulai bakal ditanya D menurut kamu ini kayak gimana sih kalau papa sih menurut papa begini nah itulah kita masuk tuh kontaknya jadi saling sinergi gitu disitu oke jadi kita punya keputusan nih D ya kalau ini konsekuensinya akan begini gitu ya papa sudah ngingetin mama sudah atau umi sudah ngingetin atau sudah diingetin begini-begini nah mungkin di situasi yang seperti itu juga memang harus ada secara waktu ya quality time mungkin obrolannya boleh serius tetapi di situasi yang rekreasi misalkan ya ngobrol sambil nonton nonton JKTN mungkin ya boleh gitu ya jahil apa di negara gitu ya itu kan bisa menyambungkan sebagai sebuah alternatif today lihat tuh Islam ini kan nah termasuk juga obrolan hati-hati di kalangan remaja saat ini obrolan terhadap remaja itu pasti mohon maaf seputaran masalah tumbuh kembang seksualitas padahal perlu kita kembangkan perspektif lain yang harus dimasukkan ke dalam remaja itu bahwa anak-anak remaja itu tidak boleh hanya sekedar di orientasikan dengan permasalahan-permasalahan terhadap hubungan lawan jenisnya aja atau permasalahan seksualitas gitu ya karena identifikasinya kita kan gitu ya remaja itu suaranya berkembang gitu ya mohon maaf sudah balik dan sebagainya dengan indikasi seksualitas gitu dengan masa-masa pubertas dalam Islam itu tidak seperti itu gitu jadi kita harus punya orientasi yang diberikan kepada remaja dengan lebih lebar gitu ya lebih luas gitu ya ya mungkin disajikan bagaimana kualitas pemuda muslim misalkan yang paham tentang politik gitu ya yang juga paham tentang agamanya gitu ya dan yang paham juga dengan masalah pergaulan sehingga akhirnya dia akan tahu masalah pergaulan nah ini juga kan kita akan tahu bahwa kendala hari ini gitu ya anak-anak dengan usia sekolah dasar itu itu juga minim ya pengetahuan terkait dengan keislaman yang kafah yang totalitas sehingga akhirnya ketika dia masuk ke dalam pasir remaja yang harus mempertanggungjawabkan dirinya yang dia sudah mulai independen dia akhirnya kebingungan karena dia tidak mengetahui gitu ya mengetahui apalagi mohon maaf ya cekokan-cekokan nutrisi yang buruk itu kan bisa diakses ya game gitu ya atau misalkan pornografi pornoaksi gitu ya atau hal-hal yang sifatnya melenakan secara waktu gitu ya itu juga luar biasa gitu ya nah maka fase-pase anak akhir ya misalkan usia ya 5 SD, 6 SD itu kan sebenarnya harus diberikan satu edukasi bahwa kamu itu lo akan balik gitu ya dan balik itu akan mempertanggungjawabkan perilaku kamu maka misalkan hari setiap waktu kamu akan mempertaruhkan kisaban terhadap perbuatan nah itu juga harus di edukasi kan maka kan gini ya di usia 7 tahun itu sudah dilatihkan gitu ya tentang sholat gitu sholat ya 10 tahun kan itu sudah betul-betul dimana anak itu diberikan konsekuensi dari perilakunya misalkan kalau tidak sholat akan ada mohon maaf ya di pukul misalkan atau bagian-bagian yang tidak menyebabkan dia ada traumatik gitu misalkan ya terus di usia lanjutannya jadi balik dia sudah siap gitu dengan itu karena sudah paham nih oke saya harus berbuat seperti ini kalau saya tidak sholat bukan lagi hukuman fisik tapi bahwa Allah akan membenci misalkan gitu ya itu juga memang saat ini jadi problem ya di kalangan remaja karena memang ya satu dari apa ya pola-pola edukasinya juga ya cukup bisa dibilang telat ya mohon maaf ya karena kita dihadapkan dengan pendidikan sekulerisme sehingga akhirnya pemahaman-pemahaman agama ini tidak menjadi satu hal yang utuh gitu ya di dalam dan terintegrasi di dalam tumbuh kembang anak remaja gitu kan ya baik pertanyaan terakhir dari saya bagaimana agar remaja tetap gaul asik tapi tanpa toksik ya ini pertama adalah ini simple thing sih sebenarnya ya kalau sudah tahu itu kita gaul dengan yang buruk udah aja pilihannya tidak gitu itu satu ya karena kalau kita tahu orang itu berperilakunya buruk kalau kelompok sosialnya itu buruk yang menyebabkan permasalahan ya lebih baik katakan no nah maka kalau kita berbicara misalkan pacaran no drugs no gitu ya yang lain kita bicara dengan no ya itu memang penting satu hal yang harus separasinya kuat gitu ya bukan berarti kita ya gini ya ga ada gray area gitu ya kalau kalau untuk remaja ini seringnya adalah gray area dengan istilahnya ini kan masa tumbuh kembang ini kan wajar jadi itu bukan hanya persepsi di kalangan remaja tapi udah di persepsi utuh di masyarakat kadang-kadang seperti itu jadi kita harus tahu dulu ya mengenalkan tentang konsekuensi gitu dampaknya lo ini akan seperti ini gitu nah ini satu gaul asik itu ya tadi pilihannya tuh banyak kok kita bisa berkembang gitu ya ya misalkan sekarang remaja misalkan kan ketika dia belajar tentang agama dan teknologi kehidupan kan dia bisa berkembang tuh kan misalkan sekarang dia menguasai sosial media gitu ya dimana sosial medianya itu dia bisa manfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat misalkan dia bisa berkembang banyak kok akhirnya kita tahu gitu ya remaja-remaja dengan sosial medianya itu dia bisa menghasilkan misalkan dia bisa usaha disitu gitu ya atau dia mungkin jadi seorang agent change misalkan untuk kalangannya gitu ya betapa tidak saat ini dibutuhkan loh remaja-remaja yang memang mau menguasai sosial media untuk share kebaikan misalkan ya misalkan dengan sekarang platformnya banyak ya yungaji atau apalah misalkan ya termasuk juga ini ngopi maghrib mungkin nanti ada khusus anak remaja aja yang mengelola gitu kan Alhamdulillah gitu ya ini juga masih remaja kok ya iya maslar remaja tapi kita muka-mukanya remako gitu ya harus di permaknya itu kan bisa sangat berbeda ini bisa asik karena apa tadi ketika pola pikirnya benar maka rasanya juga akan mengikuti karena asik itu kan tergantung bagaimana rasanya gitu ya dan rasa tergantung cara pikirnya jadi banyak berkembang gitu ya termasuk juga mungkin ya tadi dengan dia fokus gitu ya remaja gaul itu mungkin dia punya komunitas-komunitas apa misalkan komunitas sayang gitu ya atau komunitas-komunitas yang berkaitan dengan hal-hal yang baik misalkan ya banyak ya tadi apa saya bilang tidak mesti harus yang akhirnya pilihannya itu gaul itu kalau nggak gaul itu nggak asik gitu ya atau gaul itu harus selalu yang buruk-buruk nggak juga gitu ya mungkin bahasanya bisa jadi begini ya mungkin komunitas putsal tapi setelah itu ada komunitas putsal yang bersyariah gitu kan bisa ya kan setelah main putsal atau sebelum main pusat ngaji dulu dan main putsal gitu ya atau mungkin ya banyak kan bisa komunitas sekarang itu gini ya ide kreatif di kalangan remaja itu luar biasa sebenarnya jadi mereka bisa mengkombine sesuatu yang baik itu dengan sesuatu yang baik yang lain itu bisa dikombine gitu dan itu menjadi sangat yang mengasihkan gitu ya jadi misalkan tadi ya misalkan kalau yang senengnya putsal ya misalkan itu bisa jadi setelah itu buka kajian itu kan banyak ya jadi pilihan-pilihannya adalah bisa 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 banyak misalkan atau komunitas belajar apa gitu matematika syariah gitu jadi jadi nanti bisa tuh orang-orang mungkin remaja yang seneng matematik eh ternyata matematiknya bisa menjadi kalkulasi yang baik gitu ya untuk Islam gitu misalkan seperti itu nah ini saya pikir juga harus ada inisiasi ya inisiasi yang luar biasa mungkin dari sosial gitu ya termasuk kita yang mungkin ya orang dewasa ya untuk menyiapkan hal-hal yang seperti itu gitu ya mendorong para remaja ini juga butuh wadah yang tepat gitu ya karena kalau nggak diwadahin ya mereka juga akan masuk kepada wadah yang lain gitu ya tadi kalau dikatakan ya gaul asik ya harus ada wadahnya yang asik gitu ya mungkin ya saya berpikir alhamdulillah ya banyak sekarang komunitas-komunitas yang peduli dengan tumbuh kembang remaja gitu ya akhirnya minimal remaja saat ini punya apa ya istilahnya punya alternatif pergaulan yang baik gitu ya jadi lebih jadi minimal bahwa saat ini harus ditampilkan dulu oh yang baik itu begini loh misalkan komunitas pespa mengaji misalkan komunitas sepeda bersari atau apapun lah yang sekiranya itu bisa sangat menarik karena mungkin anak-anak kan juga seneng ya dengan gitu ya oke yuk kita sepedahan kemana nah dan satu hal lagi bahwa secara umum anak remaja itu adventures gitu jadi mereka harus ditantang tuh kemampuan adventuresnya jadi ya termasuk juga mungkin nanti tantangan-tantangan dakwah yang kreatif gitu ya kontennya cukup dari mereka itu juga bisa menjadikan alternatif oh orang tuh bisa loh ya usia belia tapi dia bisa tuh kontennya cukup bagus nah ya mungkin juga ini juga bisa tuh Kang Vicky mungkin ngopi ya tadi saya bilang ngopi maghrib tapi yang MC-nya anak muda beneran loh remaja bisa ya karena sekarang coba lihat deh karena gak ada tuh ya konten-konten yang remaja bukan gak ada ya konten-konten remaja tuh minim ya yang memang kontennya lebih edukatif gitu ya yang lebih banyaknya adalah tiap hari kalau saya buka Instagram itu adalah bagaimana sharean TikTok-an orang gitu ya yang joget gini lah joget gitu ya oke dan saya pikir ya itu tadi ketika anak-anak remaja berhadapan dengan masalah kehidupannya ya dia hanya akhirnya berpikir simple yaudah kalau bingung pusing joget-joget dan selesai gitu dan itu di-share dan approval di sosial menarik oh itu jadi viral gitu kan hal-hal yang yang ya mungkin saya katakan simple ya receh gitu ya tetapi itu yang jadi viral dan jadi hal yang memang dilakukan secara komunitas nah ini juga remaja itu juga perlu loh disajikan kira-kira tantangan perkembangan di usia remaja itu yang asik itu ya tadi mungkin bisa sangat di-combine lah komunitas tertentu di-combine dengan di dalamnya ada kajian bagaimana edukasi gitu ya karena ya asupan utrisi pengetahuan bagi remaja sangat penting tetapi cara memberitahunya ini gitu ya memang secara teknik khas gitu ya mungkin entah itu melalui video entah itu mungkin diajak tadi ya doing something yang positif misalkan dia harus ada ada kondisi apa kinestetik yang mungkin bisa di-inikan gitu ya bisa dilakukan gitu jadi susah-susah gampang gitu ya susahnya saya bilang dua kali susah-susah gampang ya kalau sudah terlewati dua susahnya gampangnya akan dapat itu untuk untuk yang remaja itu kanfik ya jadi gaul asik itu satu keubah pikirannya kedua lakukan komunitas yang combine banyak keakan ya tadi misalkan ketika senang olahraga tertentu setelahnya ada kajian apa dan tentu kita juga bisa mengidentifikasi tadi hal-hal yang tentunya kalau remaja hati-hati kalau sudah merasa dimanfaatkan gitu ya atau dia terjebak dengan hal-hal yang mungkin dalam komunitas itu dia dimanfaatkan terus juga dia akhirnya susah untuk keluar dari komunitas itu yang buruk gitu ya dan dia lama-kelamaan punya masalah besar yang berdampak kepada gangguan kehidupan kesehariannya yang akhirnya menyebabkan secara psikologis stressful dan sebagainya gitu jadi kalau bakalan stressful yang ada adalah orang itu enggan untuk ngaji gitu ya jadi yang ngajinya yang stress bukan yang mau ngajinya gitu ya jadi ayo dong kata bahasanya gini kan Islam itu sudah benar ayo dong sini-sini-sini pada yang benar gitu ya tapi yang yang diajaknya oh gak nah itu ya memang harus ada teknik packaging yang cukup bisa menarik mungkin juga podcast-podcast khusus remaja sekarang tuh bisa lukang pik ya misalkan remaja komunitas apa ditarik gitu ya supaya oh iya oh jadi tampilan tampilan terhadap pilihan remaja itu banyak jadi kepikiran bikin komunitas ngopi maghrib kerjaannya ngopi menjelang maghrib sambil diskusi tentang keislaman misalnya seperti itu tapi nanti kalau kumpul-kumpul lagi yang rame kayak gitu mungkin belum bisa sekarang ya mudah-mudahan Allah mungkin zoom-nya barengan aja kalau zoom ya kalau zoom ngopinya gak bisa tos ya kopi masing-masing aja di rumah oh iya betul jadi walaupun di zoom tidak tidak membahas walaupun tidak tidak kopdar gitu kan tapi tidak membatasi tetap ada kebersamaannya baik ya syukurkan jazak Allah kepada Kang Ustad Selamat Patrick ini sudah menjelaskan ya sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan lagi namun kayaknya waktunya juga sudah tidak mungkin kan insya Allah nanti di edisi berikutnya itu kita ngobrol lagi ya kita kita ngaji online lagi menjelang maghrib di ngopi maghrib insya Allah nah tadi sebelum ditutup barangkali ada closing statement dari Antum silahkan iya ini saya arahkan kemana ya mungkin bisa ke orang tua dan remaja sekaligus gitu ya bahwa kehidupan yang buruk itu pasti di dalamnya adalah toxic gitu ya maka tentunya gaul itu juga harus mengasihkan karena mau gak mau kita tanpa gaul juga susah ya gak mungkin kita hidup sendirian kan gitu pasti bergaul jadi perhatikanlah gitu ya bahwa gaul kita akan menentukan goals kehidupan kita gitu ya dan tentu toxic itu mudah diidentifikasi mudah dinilai kalau seandainya itu orang itu atau kita bergaul itu menyebabkan kehidupan kita jadi bermasalah besar baik itu dihadapan manusia maupun dihadapan Allah gitu ya dan tentunya asikan hidup kita karena tentunya ada asik yang akan diberikan kepada kita yaitu Ridho Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya nah buat remaja ya mungkin perlu tuh untuk punya kesadaran bahwa gaul itu juga harus diriudui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ridho Baik ya syukur kepada Kang Ustad Kang Ustadanya selamat Patrika mudah-mudahan apa yang telah Antum jelaskan tadi itu memberi pencerahan dan bermanfaat bagi umat dan ya seperti Antum tadi dan pencerahan yang asik yang mudah-mudahan diriudui oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik pemirsa kopi maghrib yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala di hari Jumat di Ngopi Maghrib dan kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kesempatan hari ini saya Fiki mohon maaf apabila banyak kesalahan terima kasih kepada Kang Ustadz Selamat Patrika yang hari ini sudah hadir dan juga terima kasih kepada Kang Devi Sugiyato yang tetap istiqomah dan konsisten menjadi operator Ngopi Maghrib saya Fiki terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih